Kembali lagi di vlog Alan Gaik Moto Tua, selamat datang selamat menonton Hari ini aku ada di dalam mobil Mobil SUV Termurah mungkin ya Yang bisa kalian koleksi Atau kalian pakai untuk pemula Ini adalah mobil Keluaran tahun 95 Seperti apa mobilnya? Yuk kita langsung review Langsung saudara-saudara Kita akan coba Ngidupin dulu ya mobilnya Kocok dulu Wah mesinnya halus Yang punya ngerawat ini berarti Mesinnya masih halus RPM nya Kalau belum panas emang agak rendah Makasih Makasih juragan Bismillahirrahmanirrahim Kita coba mobilnya dulu ya Nanti kita review Jadi teman-teman ini adalah Mobil Katana Tahunnya tahun 95 Aslinya tak hidupin Karena mobilnya itu dingin AC nya Kebetulan ya unit ini dingin AC nya Jadi mobil ini keluaran tahun 95 Versinya untuk Katapnya udah masuk ke versi Jumbo ya Kalau punya aku juga versi Jumbo Tapi yang pertama itu tahun 88 Dia keluar versi Jumbo pertama kali tahun 88 Tapi kebanyakan orang tahunnya 89 teman-teman Tapi kebetulan punya aku sendiri aja tahun 88 udah Jumbo Cerita tentang mobil Katana Ini adalah mobil yang sering disebut Jeep Padahal secara apa ya penamaan itu Yang bener itu SUV teman-teman Karena ilat Jawa ya Ilat-ilat orang Indonesia Biasa menyebut Bentuknya karena mengotak seperti Jeep Jadi banyak orang yang menyebut jenis ini jenis Jeep Mobil Katana itu 1000cc Mesinnya legend banget Dipakai di seri Carry Terus Karimun juga Seri mesinnya F10A Mobilnya emang gak kenceng Gak kayak mobil-mobil baru lah ya Atau di kelasnya itu emang Emang mobil pelan Kita bisa bilang Cuman dia punya kelebihan Untuk mobil Katana ini Salah satunya Mobil ini Bisa dibawa kemana aja Itu jadi Kelebihan dari sebuah Katana Berbeda dengan mobil-mobil lain Ketika kita bawa sedan Kita akan cari nyamannya Tapi kalau kita bawanya Katana Kita akan cari Experiencenya Pengalamannya Ketika kita main ke hutan Kita main ke tanjakan Dalam kota Itu nyaman Nyaman itu Bukan berarti Mobilnya empuk ya Cuman untuk mobil unit ini Cenderung empuk Daripada Katana yang pernah aku coba Aku berapa kali coba Katana Mobil paling empuk ya ini Entah dia karena tahun muda Atau Emang Pairnya ini sama yang punya sebelumnya Itu udah dirubah Katana tahun 1995 ini Udah power steering ya Teman-teman Jadi Steernya ini Endeng banget Tapi Yang tahun 1995 ini Pengeremannya Belum pake poster Jadi Terkesannya masih Apa ya Berat lah Untuk pengeremannya Cuman Masih oke lah Buat Bentuk mobil yang Sebesar ini Nggak Nggak terlalu nyeplos Banget lah Kalau untuk Pemula mobil ini Nyaman sih ya Karena Bensinya irit Pertama Yang kedua Sparepatnya banyak Sparepatnya banyak Bengkel manapun Pasti bisa ngerjain Mobil ini Jadi kelebihan sih Kalau teman-teman Pemula itu Pertama Pake mobil Kalau kalian Biasanya pake Mobil baru Nyesuaikan Mobil-mobil lama Itu agak susah Tapi Kalau kalian belajar Dari sebuah katana Insyaallah Kalian akan Lebih mudah Memahami Mobil baru Ataupun Mobil yang Lebih tua Karena Mobil ini Cenderung basic Teman-teman Nggak banyak panel Nggak banyak Teknologi Dan Kalau terjadi Macet Atau trouble Itu Mudah dicari Penyakitnya Itu tadi Untuk Spesifikasi Apa ya Kelebihan Dan kekurangan Mobil ini Terus Mobil katana Itu cenderung Keras Suspensinya Daripada Mobil Zaman sekarang Atau Setipe Kayak Taf Itu Taf Lebih empuk Karakternya Untuk Katana Itu Kalau Buat Pertintanya Katana Itu Nggak dicari Nyaman Di Shockbackernya Cuman Untuk Daily use Itu Mudah perawatannya Itu tadi Kalau Untuk Tahun 95 Ke atas Cenderung Empuk Untuk Kelas Katana Dalam Arti Kalau Kalian Cari Tahun 80 Suspensinya Lebih Keras Dan Bantingannya Kurang Enak Karena Ini Menggunakan Ban HT Atau Lebih Halus Daripada Tipe AT Di Jalan Aspal Cukup Sunyi Suaranya Nggak Bisik Enak Si Ya Ini Aku Ncoba Aku Nggak Biasa Bawa Katana Yang Porsche Tiring Enteng Banget Mobilnya Tarikannya Cukupan Enak Buat Mobil 1000 CC Tepatnya 970 CC Mobil Ini Kadanya Bening Jadi Ah Orang Kalau Giat Ini Itu Kelak Keren Gitu Loh Orang Yang Di Dalam Kelihatan Mobil Ini Masih Oke Dan Mobil Ini Jual Harganya 55 Juta Nego Barang Ada Di Bantul Pajak Hidup AC Dingin Sumpah Ini Dingin Untuk Kelas Katana Ini Dingin Mobil Katana Sampai Kalah Kalau Dibanding Sama Mobil Ini AC Dingin Mobil Nyaman Karena Lebih empuk Daripada Katana Aku Pribadi Dan Bisa Dibawa Kemana Aja Kalau Bawa Katana Sekarang Sudah Tidak Terlihat Jadul Maksudnya Tidak Ketinggalan Jaman Untuk Mobil Setua Ini Kelas Mobil 90an Cukup Keren Buat Nongkrong Untuk Anak Muda Keren Daripada Kalian Beli Mobil Baru Ya Mending Bawa Mobil Katana Atau Mobil Tua Punya Experience Yang Beda Pengalaman Yang Berbeda Ketika Kamu Jalan Ditanya Orang Kamu Ngalamin Trouble Di Jalan Kamu Akan Tambah Experience Juga Itu Sebuah Kelebihan Untuk Aku Pribadi Dan Sebuah Mobil Tua Untuk Rawatnya Itu Mudah Enak Mesinnya Tendung Halus Suara Mesin Tidak Sampai Masuk Ke Kabin Banget Nah Knallpot Standar Jadi Suaranya Halus Tidak Bikin Telinga Bising Kabin Cukup Kedap Walaupun Tidak Sekedap Mobil Zaman Sekarang Cuman Cukupan Untuk Krem Karena Belum Boster Ya Agak Senin Kemis Cuman Oke Buat Mobil Ukuran Segini Masih Bisa Di Atasi Temperatur Cenderung Aman Padahal Pakai AC Di Atas Huruf C Sedikit Atasnya Sedikit Kalau Untuk Enteng 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 Banget Padahal Aku Biasa Pakai Katana Yang Enggak Power Steering Itu Aje Udah Oke Untuk Kelas Mobil Sekecil Ini Dengan Power Steering Jadi Empuk Banget Eh Jadi Empuk Jadi Eneng Banget Nyaman Jadi Pengen Ganti Yang Tahun Muda Katan Nenya Daripada Yang Punyaku Ya Setiap Tahun Setiap Keluaran Punya Kelebihan Masing Masing Kalau Dibanding Sama Tah Jelas Katana Jauh Menang Tahnya Empuk Irip Terus Kabin Lebih Luas AC Lebih Dingin Menang Tah Cuman Kalau Untuk Dailius Yang Dalam Kota Terus Jalan Sempit Katana Jauh Aras Spare Part Katana Jawara Ada Dimanapun Harganya Murah Bengkel Manapun Bisa Dan Minim Perawatan Karena Dia Mesin Bensin Teman Teman Gak Semahal Perawatan Mesin Diesel Kalau Udah Rusat Kalau Perawatan Harian Sih Sama Sama Murah Cuman Kalau Sekali Sama Sama Turun Mesin Murah Yang Bensin Ini Tuh Katanya Bening Jadi Orang Lihat Aku Tuh Wah Gampang Karena Gak Ada Kaca Film Dan Karakternya Kalau Pakai Kaca Bening Kesannya Keren Hikmat Pokoknya Kalau Pakai Katana Asi Dingin Penikmatan Yang Gila Enak Banget Apalagi AC Ku Sekarang Mati Berasa Nanya Avanza Dingin Jalanan Jalanan Kota Jogja Itu Kecil Kecil Cepit Jalannya Gak macet Gara 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 Sumpit Jadi Padeng Jadi Pakai Katana Cocok Jadi Ini Promosi Cuman Emang Bener Katana Itu Jawara Harganya Sekarang Udah Mulai Naik Karena Banyak Peminatnya Mulai Dari Pecinta Terus Teman Teman Pemula Yang Mau Belajar Mobil Karena Dia Bisa Buat Berbagai Kalangan Mau Yang Pecinta Offroad Bisa Di Perubah Jadi 4x4 Kalau Yang Suka Harian Bisa Dibuat Standaran Aja Terus Ada Yang Suka GDM Style GDM Juga Banyak Untuk Versi Katana GA11 LA GA10 Banyak Lah Pokoknya Partnya Pun Banyak Sampai Akhirnya Harga Katana Itu Cenderung Naik Banyak Peminat Peminat Dan Barangnya Tidak Produksi Lagi Yang Seri Tukal Bukan Yang Baru Kayaknya Segitu Dulu Review Aku Nyobain Test Drive Katana Tahun 1995 Tipenya GX Tahun 1995 Sudah Porsche Tiring Sampai Jumpa Lagi Di Vlog Alangga Motor Tua